Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam teman-teman happy weekend, this is Saturday tanggal 8 Agustus 2020 ya gak kerasa hari ini udah masuk narasumber yang ketiga di golden hour volume 3 kita akan ngobrol dengan salah satu sosok muda yang juga sebagai aktivis saat ini sebagai tenaga ahli di pemerintahan juga sosok pemimpin dan tentunya kita akan belajar banyak hal pada malam hari ini buat teman-teman yang baru hadir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gabung lagi di golden hour Taufan Akbari dan ini saya masih ngundang apa namanya kawan saya sekarang namanya adalah Rituan Syah Ahmad Yusuf atau bahasa atau panggilan akrabnya adalah kalau gak kang ucup udah ucup ya nah ini sudah bersama kita semua kita akan invite langsung ya bisa ngobrol sama halo uci terima kasih sudah gabung selamat malam waduh Assalamualaikum bro Waalaikumsalam walaikum warahmatullahi wabarakatuh makin kesini oke makin kesini ente makin mudah kayaknya bukan makin tua apa yang pek rambut ya buat aja siap 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam teman-teman izin menyapa ya bro ya kita sapa dulu teman-teman kita malam hari ini yang gabung di golden hour di seluruh Mei ke-30 malam ini kita akan ngobrol-ngobrol santai tentang dampak sosial dan kepemimpinan muda lintas sektor bersama mas Ridwan Syah Ahmad Yusuf panggilannya kalau nggak udah ucup kang ucup tergantung dimana berpijak tergantung nah ini gue udah ngumpulin profile yang dari diambil dari berbagai macam sumber jadi buat teman-teman yang pengen kenal atau yang sudah kenal pengen kenal lebih baik lagi kang ucup saat ini sebagai advisor on investment and international relation to governor and vice-governor West Jawa Provinsi bahasa Sundanya adalah tenaga ahli milenial atau staff khusus apa staff ahli kang gubernur Jawa Barat ya sejenis itu pokoknya intinya dibalik kesuksesan gubernur Jawa Barat ada seorang Ridwan Syah Ahmad Yusuf katu kang ucup nah kang ucup juga mengambil S1 nya di Institut Teknologi Bandung jurusan perencanaan wilayah dan kota ya kang ya dan lanjut S2 di Institut of Social Studies Erasmus University of Rotterdam jurusan apa nih Government Policy and Political Economy penerima Biasiswa Netherlands Fellowship Program dari pemerintah kerajaan Belanda dan juga Ahmad Yusuf ini adalah aktivis ketika dimulai dari SMA di ITB beliau sebagai kepala keluarga mahasiswa Islam tahun 2007 sampai 2008 lalu Presiden Keluarga Mahasiswa KNITB 2009 sampai 2010 Sekjen Ketua PPI Belanda di 2012 2013 dan kang ucup juga dikenal sebagai penulis dulu saya kenal kang ucup ini awalnya di Twitter ya sangat aktif sekali berpengalaman menulis 5 buah buku mungkin sekarang udah nambah ya lebih dari puluhan artikel dan kang ucup adalah co-founder Bandung Strategic Leadership Forum atau BSLF sebuah komunitas kepemimpinan yang mengedepankan gagasan politik berbasis gagasan pada generasi baru demokrasi Indonesia dan seorang inovator sosial di Indonesian Childhood Cancer Survivor Society dan mendapat penghargaan pernah mendapat penghargaan sebagai penghargaan socio-entrepreneur Asoka yang changemaker nah yang menarik ini kemarin ada pengalaman diberikan satu ujian sebagai salah satu pasien atau survivor COVID-19 sebagai salah satu 11 orang yang dinyatakan sembuh dari COVID-19 di Jawa Barat sempat disolasi 14 hari di RS Hasan Sadikin dan ternyata satu paket sama istrinya jadi memang gak bisa lepas nih suami istri dua-duanya kena tapi yang apa yang luar biasa adalah anak sematawayangnya usia 7 tahun Alhamdulillah pemeriksaannya negatif begitu nah malam hari ini senang banget Kang Bro memanggilnya kita ngobrol santai aja ya santai-santai ya gak usah serius-serius ya nah jadi kita bicara banyak hal terkait dengan dampak sosial dan kepemimpinan muda lintas sektor kalau ngeliat judulnya baca judulnya kira-kira kita bakal ngobrol apa Mas Bro malam ini ngomongin kita mau ngapain sebagai anak muda melihat pergerakan dunia kita mau ngeliat doang atau pergerakan nah ini menarik sekali kita sekarang mulai diskusi kalau bicara dampak sosial orang ngomongin dampak oh jadi pekerja profesional itu harus berdampak karirnya harus berdampak lo bikin gerakan sosial lo harus bikin dampak everything with impact dan dampak kesannya kayak konsep dampak dan impact itu seperti terminologi yang kadang jauh kadang dekat begitu nah sekarang kita mengajakkan dulu apa sih definisi dampak itu sebenarnya kalau kita bicara di ranah kepemudaan ayo kita mulai diskusikan tapi sebelum ngomong diskusi ada satu profil yang belum tersebut saya kan oh pun kan rumah milenial itu yang paling oh itu itu udah pasti board of rumah milenial ini luar biasa oke siap siap itu betul dampak kenapa dampak kayak kodohan gimana atau dalam bahasa lain benefit kita buat orang lain kan selalu diulang-ulang ya sebetulnya kalau saya mereflesikan dari ajalan agama ya islam gitu kebetulan kan itu kan menurutkan salah satu tugas manusia itu mengelola bumi artinya di bumi ini sudah mesti bisa memberikan sebuah efek dampak terhadap sekitar kita itu satu yang kedua apa sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain kan anfal apa bahasa rupakan jadi gini sebaik-sebaiknya manusia ada manusia yang paling banyak bermanfaat buat orang lain itu kan anfa humulina anfa humulina kalau tidak wah gitu kan jadi ada sebuah ada sebuah fitah gitu ya yang memang dimiliki untuk bisa berbagi pada orang lain jadi sudah manusia yang dicetakkan lengkap apa segala macam bahkan yang yang tidak lengkap sekalipun gitu ya ada spesial yang dikenal itu juga bisa memiliki manfaat ini macam-macam ada yang manfaat sifatnya menolong orang lain ada yang manfaatnya memberikan ketenangan ada manfaat yang sifatnya menghadirkan kebahagiaan atau mungkin sifatnya materi ada yang sifatnya apa jadi kita pun juga tidak boleh terjebak pada oh manfaat mesti sesuatu yang menguntungkan secara jangka pendek nggak juga jadi anything you can do selama itu memang membuat sebuah perbaikan karena hari ini mesti lebih baik daripada hari kemarin menurut gue itu udah udah manfaat oke oke nah menarik sekali mas bro gue izin sebelum ngobrol ini gue terus terang gue scrolling lo punya posting dan teman-teman kawan ucup ini luar biasa seorang sastrawan juga ya dari mulai status caption semua diksi pemilihan katanya itu menggugah ya dan sangat persuasif nah jadi izin bro ini gue ngambil beberapa statement yang untuk jadi diskusi nah salah satunya di salah satu postingan mas ucup ini bilang bahwa sebagai anak muda penting agar kita mengetahui posisi kita saat ini bagaimana dinamika dunia dan akan dimana kita berada di masa depan nah sebelum ngomongin itulah kira-kira mas bro positioning kita tuh dalam artian kalau dari sisi kualitas positioning kita dilihat dari kacamata luar reputasi kita tuh seperti apa sih apakah memang betul kita benar-benar siap menjadi bangsa yang memang diperhitungkan nanti dengan kualitas kalau aku ngerti gini bro jadi negara itu 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 anda lain satu punya manusia manusianya banyak gitu kan kualitasnya juga oke lah itu kita sama-sama pernah kuliah dua negeri ya waktu aku waktu kuliah di Belanda kita tuh kita tahu sebenarnya bening kuliah apa canggih ya kapasitas otak oke lah kita kita punya kapasitas geografi wilayah kita bentang dan sebagainya terus akhirnya sesuatu gak dimiliki oleh banyak negara yang ketiga dibalik geografi alamnya pun juga segala macam potensi yang ada geografi juga secara lokasi juga menarik habis itu dari sisi teknologi kita gak terbilangan terbilangan banget walaupun kita bukan advance atau cutting edge nation dalam hal teknologi tapi kita punya posisi yang cukup lah untuk catch up sesuatu di sekolah kita banyak anak-anak muda kita di luar negeri banyak ekonomi kita stabil ya terlalu pasti dari covid ya kita bicara normal dulu lah gitu ya kalau bicara covid saya kira ini ngomongannya akan beda lagi tapi nanti kita betul lalu dari sisi pertumbuhan saya kira sebelum covid pun saya kira juga oke ketika covid pun we're not doing that bad kita jelek tapi kita mesti agak terburur waktu 2008-2009 ada krisis kita gak goyang karena sektor kita juga kuat dari sisi global value chain kita berada pada titik persimpangan supply-nya oke dimana juga oke segera semuanya yang paling penting adalah nextnya adalah bagaimana kepemimpinan anak muda mengisi untuk mendorong itu semua Indonesia pernah punya sejarah kalau ingat tahun 1955 ya kita masih 10 tahun negara belum apa-apa negara 10 tahun kebanyakan kayak apakah tapi kita pernah cukup berbangga bukan cukup tapi berbangga melihat pemimpin kita pemimpin-pemimpin kita saat itu dipercaya untuk jadi tuan rumah sebuah konferensi anti-brok barat anti-brok timur membuat brok yang lain sebetulnya kan gaya non-brok sebetulnya kan that is the third block niatakan begitu kan tapi sayangnya dan memang butuh-butuh diakui pas ke 1955 itu banyak negara yang juga mereka we can influence the world kita bisa ini aku baca sejarah Bung Hatta itu di usia 24-25 tahun pas kuliah di Belanda itu memimpin konferensi pemuda untuk anti-kolonialisme di Brussels di Belgia usia 24 tahun Indonesia belum ada bos tapi belum ada cuma ya udah ada tanda kutip wilayah Nusantara mungkin apalah tapi Indonesia hatta saat itu itu Hamangkubono juga ada disana itu melakukan sebuah sebuah pergerakan yang sangat sangat jadi menurutku kita kita punya posisi as a nation sorry sorry kepotong jelas gak udah jelas udah nyambung tes coba kalau boleh tes halo oke udah sorry udah lanjut nah jadi dari sini kita mesti nempatin sejarah membuktikan kita pernah pada titik tersebut ya tinggal turunannya kita sebagai anak muda saat ini mobil berang seperti apa nah berarti kita secara historis kita juga telah diuji dengan berbagai macam situasi yang mana setiap situasi krisis kita selalu bisa melewati itu nah kalau menurut perspektif seorang Mas Usup gitu melihat apa perbedaan tantangan yang dihadapi oleh generasi sebelumnya dalam HTPC krisis dengan situasi sekarang yang mana sebenarnya kita bicara before covid dulu deh kalau kita bicara before covid kan kita bicara bagaimana anak muda ini struggling dengan kualitas pendidikan yang bisa setara dengan teman-teman di luar lalu kita bicara tentang competitiveness our competitiveness kita bicara dengan isu-isu apa namanya interface dan sebagainya datanglah dikombo begitu challenge-nya bahkan times ngeluarin yang namanya artikel pandemic ini adalah pandemic generation generasi yang memang lahir di masa pandemi struggling dan dari narasi pendidikan bahwa ada ancaman kalau ini dibiarkan dalam artian sektor pendidikan tidak take seriously situasi ini bahkan kita akan ada ancaman lost generation kehilangan generasi yang saat ini sedang ada entah itu millennial atau millennial kalau dari perspektif lu ngeliat ini gimana mas Ruh orang hebat muncul dari masa krisis orang hebat itu selalu hadir di masa-masa dan kita itu kan pada level Indonesia maupun level dunia dan walaupun belum begitu kelihatan saat ini kita masih struggling pada sisi kesehatan tapi saya kira dalam beberapa bulan ke depan isunya akan berbeda how to recover dari ekonomi dari ekonomi sekian persen menjadi minus 5,5 saya kira itu bukan kerjaan yang mudah jadi semestinya akan akhir sosok 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 pahlawan yang nantinya akan menyelamatkan Indonesia maupun dunia dan kalau itu tidak ada berarti memang ada lost generasi dari kepahlawanan sejarah kepahlawanan halo nah teman-teman seperti biasa ini part of the show jaringannya hilang nah udah udah nyambung lagi tadi sempat hilang yang menjadi yang itu pertama yang kedua apa namanya Tukaono pernah bilang tantangan tantangan generasi kita generasi merdekan adalah di dalam kita sendiri dan memang itu tuh jadi konsep diantara kita kan saya tuh masih agak sedih juga urusan 2019 tuh gak tentas-tentas sampai saat ini padahal kita udah udah selesai sebetulnya bahkan itu urusan 2014 udah 6 tahun kok kita masih gak move on-move on India Uni Amirat udah kemana-mana kita masih begini-gini aja itu yang kedua yang ketiga sejarah juga merupakan kita sama-sama belajar ketika mulia SMA SMP yang membuat Indonesia kuat-unquat terjajah 350 tahun itu kan politik perpecahan politik devide et impera jadi memang sudah menjadi sunahnya tampaknya Indonesia ini kalau bersatu kuat makanya cara untuk melemahkannya adalah dengan dipecah-pecah gitu ya memang era kita berbeda ya zaman kolonialisme dulu kan kita tahu ada anak raja dibayar sama Belanda gitu kan kemudian dibunuh bapaknya gitu kan atau seorang putri menikah dengan orang Belanda kemudian mengkhianati kerajaannya atau adik kakak berantem sehingga kerajaannya berpecah dan sebagainya dan saya kira kan cerita itu udah menjadi cerita kita kemana-mana kan dan ini saya kira menjadi tantangan apa namanya yang membedakan tantangan kita dan dulu bagaimana kita menyelesaikan konsolidasi di internal kita kalau memang kita apa namanya tidak beres-beres dalam menyelesaikan masa internal kita kita akan bisa kemana-mana dan nanti kalau disitu tidak akan ada isu dampak sosial disitu tidak akan menjadi bug untuk membahas kemungkinan karena kita sudah habis bertarung di wilayah ini kenapa saya lebih banyak pengen Instagram dan Twitter Twitter kan bikin emosi bahwa maksudnya apa namanya kolaborasi dan saya kira ini jadi tantangan zaman kita zaman kita ini zaman selalu kita kenapa kita meng-campaign kata kolaborasi berulang-ulang bahkan sampai kadang menurutku berlebihan karena kita gagal melakukan kolaborasi kan sebetulnya kayak gitu at many ways anak muda pun juga mesti move on dari aktivitas-aktivitas yang sifatnya perlindungan menjadi aktivitas yang sifatnya aksi jadi dari diskusi semacam ini Kang Tovan udah bikin rangkaian diskusi yang panjang idealnya itu banyak anak-anak muda yang get inspired and they move melakukan action tertentu pada bidang-bidang yang sesuai dengan tema-tema ini gitu kan tema sosial tema apa tema apa dan saya kira pembicara itu kan menceritakan tentang entah keberhasilan atau pengalaman hidupnya bukan lain tapi untuk membuat orang lain bisa melakukan hal yang sama atau lebih baik ketimbang dirinya sehingga akan banyak agen-agen perubahan konsolidasi agen-agen perubahan ini mereka punya mainan sendiri entah bikin sekolah atau bikin dayasan membantu kepala daerah entah apa-apa semua kan punya polisi masing-masing nah konsolidasi agen-agen perubahan ini ini yang belum terjadi bang ini yang belum betul-betul apa namanya kadang kita ngaryung gitu ya tapi it's not that gitu mungkin apakah masih ada egonya masih ada apa ya itu kita pada tatanan diskusi gitu ya oke gitu pada tatanan bikin workshop oke tapi ketika pada tatanan let's do something bigger together kayaknya itu masih masih belum makanya saya apresiasi itu yang Kang Tovan buat yang yang apa anak SLK SLK bukan yang itu yang apa yang dari anak-anak muda lokal apa namanya PDM Putra Derah Membangun itu itu Putra Derah itu punya itu punyanya Kang Gauri sama Reza Zaki kita support aja iya itu semangatnya semangat teori bubur panas Kang Gauri teori bubur dalam artinya membangun Indonesia dari pinggir mereka memanggil Putra Derah Terbaik yang berkuliah di luar daerah entah di luar negeri atau luar kotanya untuk giving back to society dan berkarya di situ nah itu semangat PDM somehow ini beririsan dengan tujuan-tujuan organisasi misalnya seperti rumah millennials kan kita menghadirkan sosok-sosok muda baru di berbagai daerah untuk dilihat dan jadi alternatif sosok pemimpin di daerahnya dalam konteks grassroots ya Kang ya dalam konteks grassroots nah setuju tadi kalau bicara kolaborasi satu kalau menurutku adalah satu challenge kita something with ego nah something with ego dibiarkan itu jadi asumsi nah ketika asumsi bermain temboknya semakin tinggi dan terjadi disparitas asumsi dan itu makin jauh begitu nah makanya kalau saya pribadi gue pribadi misi misi personalnya adalah gimana caranya supaya bisa berteman dengan sebanyak-banyaknya orang yang ada di berbagai macam bidang makanya fast to branding gue adalah pentahelis connector karena gue gak mau berpihak di salah satu bidang aja sehingga pengayaan tentang apapun yang terjadi saat ini itu lebih lebih wise lagi lebih-lebih terbuka lagi nah ini memang harus diajagan dengan aksi misalkan contoh nih gue gak so sebut datang kemana ke salah satu sosok pemimpin muda lah saat ini bicara ngobrol karena dia juga banyak sekali jaringan kepemudaannya kita ngomong terbuka padanya misalkan seperti ini oke mas tofan bicara berjuang di kepemudaan grassroots dan komunitas segala macam saya bergerak di bidang yang memang istitusional yang memang politis dan memang kita geraknya membantu pemerintah dari sisi yang memang rigid yang real begitu kita punya tujuan yang baik yang sama untuk Indonesia kita beda kapal mas tofan dan saya menghargai mas tofan datang ke saya dan kita bicara seperti ini jadi ke depan itu aman apapun yang terjadi kalau kita yang sudah berkawan kita yang sudah bersahabat kebawahnya insya Allah ke depannya enak jadi memang hal-hal seperti ini yang kita bisa harus lakukan bersama-sama untuk keluar dari bubbles kita keluar dari cangkang kita mau belajar mendengarkan dan memposisikan kita setara bahkan somehow ini kebetulan salah satu sahabat kita Pak Dedy narasinya juga adanya blok kesejarahan antara tripartit antara aktivis antara akademisi sama satu lagi politisi kalau saya gak salah atau golongan pengusaha nah ini gimana kalau kita bicara kolaborasi lintas sektor nah ini sebelum ngomongin leadership kita ngomongin kolaborasi lintas sektor Kang Ucup kan ada di pemerintahan dan pasti dealing with with policy dealing with a lot of people nah bagaimana melihat ini sih Kang narasi kolaborasi yang saat ini tuh apa challenge-nya gitu karena ini kata kuncinya kepemimpinan kolaboratif di era digital saat ini ujung-ujungnya iya jadi kata kolaborasi tuh gampang di di ucap ya Bang cuma kan kayaknya gampang-gampang banget untuk mewujudkan let's put it this way lah kayak aku di Jogera tuh ya dengan Pak Emil itu kan orangnya juga sangat mendorong yang namanya kolaborasi in many ways lah jadi mungkin tentang ekonomi kreatif gitu ya ini hal simpel gitu ya pekerja ekonomi kreatif tuh bisa gak bekerja sama-sama tuh jika mazabnya berbeda padahal orang kreatif terbuka gitu tapi ternyata gak sesimpel itu gitu kita kan pengennya semua orang hebat kita kumpulin gitu ya tapi ternyata get some challenge lah atau ngomongin tentang let's say pendekatan inovasi pendekatan industri dan sebagainya mazabnya orang pintar satu geng Jepang yang semuanya dibakar ini kongmen lingkungan ya ngomongin apa teknologi lingkungan gitu orang Jepang itu kan kalau mazab yang kuliah di Jepang itu udah insinator semua dipanggang-panggang aja yang penting sampah hilang gitu kan tapi kan ada mazab lebih environmentalist seperti ya kita kan bingung juga saya bilang gak bisa dua-duanya nih digabung oh gak bisa ini kan itu contoh dari isi kolaborasi gagasan seperti ekonomi kreatif maupun kolaborasi teknologi inovasi seperti teknologi lingkungan ini kan sekedar dua contoh bahwa untuk menggabungkan orang-orang hebat dalam satu ini pun juga gak bahkan kampus gitu kan ada kampus dari kampus A gitu aku punya teman doang dari kampus B oh janganlah jangan itu kita kadang-kadang kalau di tengah kita kadang-kadang terjebak dalam drama-drama yang kita gak tahu serinya begitu tiba-tiba ada pertarungan apa namanya intelektualitas ada relasi kuasa jadi ujungnya pasti ada yang lebih berkuasa atau lebih didengar atau dipaksa untuk didengar ketimbang yang lain akhir-akhir begitu lah jadi ini juga membuat sebetulnya pemerintah yang punya kebutuhan untuk mendapatkan input dari berbagai macam sumber seperti Pantah Helix tadi gak gampang juga duduk yang namanya multi-stakeholder meeting itu kadang di teori gampang ada kenyataannya kan stressful nah iya setuju ya kita nah ini barusan baru dapat ngebeling nah ketika terjadi kan Pak Presiden juga sering bilang ego sektoral bahkan gue usah sampai Presiden deh level CEO aja kadang-kadang memanage lot of things kan ego departemen itu bermain nah sebenarnya seberapa powerful seorang pemimpin itu bisa mengkondisikan culture di suatu institusi ini kan kita bicara bagaimana regulasi ya hal-hal tersebut itu sebisa apa sih gitu pemimpin itu mengkondisikan itu sangat bisa dan semestinya bisa banget ya karena memang salah yang mendelas itu kan leadership leadership itu membuat behavior baru leadership itu membuat sistem yang berbeda leadership itu memaksa leadership itu juga memberikan keteladanan ada behavior system leadership keteladanan dan sebagainya enforcement itu saya kira mestinya bisa memberikan sebuah perubahan nah yang ditantangkan adalah kadang gak semua leadership itu juga mampu menggrab sampai ke bawah selalu kan yang terjadi ada agent of change dan ada pebirokat itu kan selalu demikian dan pemimpin itu mesti bekerja secara cepat sehingga punya tim yang taktis bisa kemana-mana tapi juga secara bijak dengan memanfaatkan subodaya yang ada karena kan gak anggaran ujungnya mereka juga yang punya resource atau kalau kita ngomong pemerintah ya berarti pemilik dana pemilik perusahaan pemilik teknologi kuasa-kuasa sudah resource banyak inisiatif inisiatif-inisiatif anak muda yang to sub-extend juga rely pada atau bergantung dependen bahkan pada support pemerintah maupun support swasta kan ujungnya kan begitu kan dan juga support media kan kalau kita memang komunikasi dan sebagainya nah jadi kalau pentahir kan media government private akademik community nah community ini cenderung punya tenaga punya manusia tapi gak punya gak punya panggung dan gitu kan sebetulnya gitu kan betul itu ya bener akademik and community kalau dalam si konteks pentahir dia itu cenderung be netral netral ada artian ya based on value value nya apa kalau akademik berarti based on academic thinking atau pemikiran mendalam kalau community ya kebutuhan dan sebagainya nah dua ini di drive terhadap si tiga media yang ngasih panggung punya regulasi dan juga mengarahkan gimana arah pembangunan maupun swasta yang pemilik modal nah ini kan gak gak sederhana memang idealnya tiga-tiga yang kumpul gitu dan emang kalau kita punya anak muda gini kalau kita bayangin punya anak muda sebutnya teman-teman hitmi gitu ya anak muda punya duit dan sebagainya itu mesti kita drive juga tuh bang untuk mereka juga bisa support kegiatan yang memang impactful kepada masyarakat atau kayak aku aku kan anak muda yang pada lingkungan pemerintahan tapi working direct to the governor aku aku pun juga berkolaborasi dengan teman-teman ASM yang selusia-selusia aku juga yang masih muda-muda ASM 4 gitu kan yang dia working level dia bukan bukan apa ya bukan ASM 4 pejabat tinggi gitu ya tapi dia dia cukup punya posisi untuk menggerakkan sesuatu dan itu saya kira akan benar mereka di Jakomo lebih terbuka dan sebagainya dan itu it make change dan memang proses persuasif semacam ini juga gak mudah nah yang kedua suka gak suka gap angkatan tuh gak bisa bohong Bang Tovan ketemuan berdekat kan di London School public generation mungkin punya atasan yang lebih tua kadang kan atau aku Pak Sekda Kepala Dinas itu kan usia beda 20 tahun beda 30 tahun makanya aku nya udah kayak anak tapi kan kita mesti bisa melewati itu makanya penting untuk punya bridging antar generasi jadi memang yang usia mempensi dengan usia kita itu agak gak nyambung makanya butuh yang usia 40an yang kayaknya di tengah-tengah kan dia gak begitu gak begitu old school tapi dia cukup dinamis ngikutin perubahan dan saya kira bridging antar generasi ini penting jadi kontinuitas sebetulnya saat ini kita punya kemimpinan di usia 50an kita mesti cari champion-champion juga di usia 40an sambil menyiapkan yang di usia 30an tadi nyebut FAT FAT ini kan lagi berjuang jadi wari kontak angsel tuh lagi cari pasangan dan sebagainya ini mesti kita support sosok kayak FAT yang lain-lain betul faldo 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 maldini faldo simata barat atau yang udah jadikan emil muda tuh yang di emil danda itu kan juga 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 contoh yang bisa kita support they will bridge the generation generasi kita 30an si 40an dengan si 50an ini kan dan generasi funding away tahan di pusat kekuasaan saya juga gak ngerti kenapa pasti ada cuma itu-itu akan ada dulu pun kita juga sama-sama tahu kalau generasi muda tidak memaksa kemerdekaan bisa jadi kita gak merdekaan 721-745 kan sejarah mengatakan itu kan betul nah pemuda dia akan dapat panggungnya ketika krisis datang kesempatan datang 98 pun demikian gitu kan dan sebagainya atau di di negara manapun banyak apa namanya Arab Spring contohnya di Timur Tengah juga didorong oleh dinamika anak muda dan saat ini saya kira youth and social media and media itu sesuatu yang apa namanya gak terpisahkan kan jadi saya kira sih movement-movement ini semestinya bisa jadi kita akan lihat post-covid akan menjadi sangat penting karena ini jadi tipping point apakah akan jadi negara maju sebagaimana prediksi McKinsey gitu kan atau prediksi yang lain ataukah kita akan menjadi negara mediocre kan banyak negara itu pasca sebuah CEOS seperti ini kan CEOS sebetulnya dia dia butuh waktu lebih panjang untuk bisa beranjak lagi nah sekarang kita ini ada kawan sinergi muda nih Kang Gilang Putra ya halo selamat malam terima kasih sudah gabung Mas Gilang nah Kang Uncum jadi kalau kita bicara ke topik hari ini ya dampak sosial jadi secara literally gampangnya dipahami oleh teman-teman nanti yang mendengarkan pemuda berdampak itu yang seperti apa sih gitu nah itu kita mulai dari narasi sederhana dulu gitu apa sih pemuda berdampak coba versi ente gimana bro kalau saya gini yang pertama kita kan selalu punya lingkup lingkup dampak lingkup kebermanfaatan gitu dalam lingkup kebermanfaatan tiap orang berbeda-beda dan itu tidak membuat orang jadi lebih mulia atau tidak mulia ketimbangan yang lain dia akan punya tugas yang masing-masing lingkup yang masing-masing dan sama dia mengerjakan itu dengan baik dia akan 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 bermanfaat kalau kata Bung Hatta salah satu apa namanya kepenting bukan kepentingan salah satu pentingnya pendidikan tinggi ada ada yang pertama dia cakep memangku amanah dalam kemimpinan yang dia tempat jadi cakep profesional tepat guna sesuai dengan posisinya yang kedua bagaimana dia bisa menjadikan kecakapan tersebut untuk memberikan dampak lagi-lagi dampak tersebut untuk lingkungan sekitarnya lingkungan ini kita bisa definisikan jadi kalau memang kalau saya simplified itu dimanapun Anda berada menjadi satu teladan ekstrim teladan sebaik-baiknya yang kedua mengerjakan itu dengan baik sehingga dia hasilnya over expectation atau sesuatu yang melebihi interpretasi standar yang ketiga kehadiran kita di sana membuat sebuah perubahan yang menjadi lebih baik terhadap lingkup yang kita kerjakan saya selalu meyakini salah satu filsafat kepemimpinan Nabi Muhammad itu adalah pemimpin yang baik kita coba sedangkan pemimpin itu karena semua manusia ada pemimpin maka manusia yang baik adalah membuat jejak yang akan bisa ditinggalkan ketika dia pasca meninggalkan sebuah posisi tertentu kamu jadi ketua legacy ya betul kalau dalam bahasa apa itu atas jejak yang ditinggalkan jadi apa namanya legacy dalam bahasa inggris artinya kamu bang tofan lagi jadi dekan kan ya sama wakil you make a lot of change membuat sebuah perubahan meninggalkan sebuah sister meninggalkan anak-anak pendidik yang lebih baik menurutku itu sudah perubahan kamu teman kepala desa di Cirebon teman seangkatan jadi kepala desa dia berada ke desanya berbisnis kepala desa dan dia ngerjain dengan baik bagaimana penanggulangan covid di desanya membantu masyarakat dia disayangi dia disintai menurutku dia sudah impactful itu contohnya ya teman di kementerian dia mengelola ambil yang baik menderiver program dengan sesuai membuat inovasi inovasi tertentu mendorong integritas di dalam timnya menurutku dia membuat jika memang kita melakukan integritas dengan baik kita sudah jadi perubahan jadi menurutku dimanapun takdir Tuhan menitipkan kita saat ini dan kita melakukan yang terbaik dan kita membuat perubahan pada lingkungan tersebut nah disitulah apa namanya impact tersebut nah tapi salah ingat manusia itu gak pernah satu profesi sorry manusia itu gak pernah satu peran peran kita ya kita lah sebagai orang tua sebagai suami sebagai menantu sebagai dosen sebagai pegiat sosial sebagai pebisnis mungkin sebagai apa mungkin rata-rata siap individu itu punya 3-5 peran dalam hidupnya ya kan rata-rata kurang lebih seperti demikian nah jadi bagaimana kita get use utilize dan memaksimalkan peran tersebut dan memberikan manfaat pada lingkungan contoh kecil aja kita sebagai suami kita punya istri kita memastikan istri kita apa namanya baik solehah dia bisa berkarya dan sebagainya itu juga udah udah peran kan masih banyak juga suami yang tidak membuat suami istrinya berkembang gitu kan tidak membuat istrinya kesempatan untuk berkembang jadi menurutku sih itu sudah nah menarik nah kita lanjut ke topik lanjut ke pebicaraan selanjutnya nah ini juga mengutip dari salah satu caption ya mas Yusuf bahwa disini dibilang tambahkan lazim bagi manusia untuk tidak menggunakan produk pemikiran dari kepemimpinan generasi sebelumnya setiap perubahan biasanya diiringi oleh gagasan ide atau narasi baru nah tantangannya saat ini teman-teman yang mau jadi pemimpin di era sekarang tantangan pemimpin dan kelompok perubahan saat ini adalah nah ini menarik nih kemampuan membuktikan narasi besar menjadi narasi kecil kata kuncinya pembuktian nah maksudnya apa sih maksudnya gini dua poin mereforsikan tulisan tersebut jadi tulisan tersebut saya tulis ingat saya mudah-mudahan saya gak salah ingat itu ketika abis sorry bukan baca abis menonton film sejarah romawi usmania turki dan sebagainya jaman-jaman jura serta berantem dengan cistero dan sebagainya nah satu lagi tertarik membaca sejarah ya sebenarnya dari dulu juga suka cuma belakangan suka melihat sesuatu yang dikemas dalam bahasa yang lebih mudah selama ini kan guru sejarah itu selalu mengajarkan sejarah itu masalah tanggal tokoh dan kejadian gitu saya kan yang paling penting dari sejarah apa sih prasyarat perubahan apa sih yang terjadi prasyarat kegagalan apa yang membuat civilisation change apa yang membuat pemuda bisa bersama-sama bagaimana akhirnya sebuah tokoh baru bagaimana mengkonsolidikan sebuah wilayah yang sangat besar dan sebagainya gitu kan jadi kita sama-sama tahu apa namanya dulu ada Romawi ada Persia ganti ke kerajaan Islam Islam yang meruntuh muncul ke Eropa Eropa shifting industrialisasi muncul ke mana Amerika Serikat Perang Dunia I Perang Dunia Kedua Khilafah Islam jatuh apalagi whatsoever gitu kan Soviet pecah Timur Tengah yang tadi yang satu ini jadi pecah selama kita punya 100 sempurna negara saya kira kan itu itu bukan tentang tanggal tapi tentang perubahan tersebut nah itu narasi besar ada narasi besar tentang negara yang adidaya ada narasi besar tentang kepemimpinan kekuasaan dan sebagai tentang daya saing teknologi semua negara sepakat shifting civilization itu selalu terjadi ketika teknologi berlari dulu bangsa Persia Islam pernah berkuasa Islam diambil teknologinya yang dulu memulai membuat roda itu bangsa mana yang membuat kereta bangsa mana yang membuat kapal ketika teknologi kapal mulai ada perang dunia pun juga shifting ketika udah ada yang bisa buat pesawat teknologi change lagi makanya sekarang ini kan ada roket dan sebagainya itu bahas ini panjang kekuatan teknologi itu narasi besarannya kekuatan teknologi mampu tapi narasi kecilnya apa sebetulnya kamu bikin pesawat patah Pak Habibie bikin pesawat terus ya juta komponen gak mungkin kita bisa bikin pesawat kalau gak bisa bikin mesin jahit nah mungkin kita bisa bikin pesawat kalau kita gak mulai sumber daya-sumber daya manusianya sumber daya materialnya itu narasi-narasi kecil nah kesulitan kita diantara politisi pemikir-pemikir atau negarawan ada gap antara narasi besar dan how to implement kita tahu pertanian 4.0 apapun lah dengan judul-judul narasi kan kita ujungnya mesti mulai gimana sih memulai dengan industri yaudah berarti kawasannya dimana cara kawasan seperti apa desainnya bagaimana kebijakan yang mendukung seperti apa kenapa industri mesti masuk apa insentifnya gimana cara marketingnya gimana bawa gimana maintain gitu kan jadi narasi kecil ini yang kadang sulit diterjemahkan karena ketidakpahaman kita membaca peta dunia gitu geopolitik geopolitik ya makanya kalau saya selalu melihat ya mungkin kan aku juga belajar internasional political economy pas S2 apa namanya itu saya melihat ya si dunia ini dunia bagaimana lalu kita tempatkan dimana ini ada Kang Okta nih temen untuk Korea S2 apa kabar nih Kang Okta luar biasa alumni satu alumni lanjut alumni juga ya alumni kamu ya enggak enggak maksudnya alumni Belanda PP Belanda kan betul PP Denham waktu dulu nah lanjut ya nah dari situ kita tahu kita nampatin dimana kebijakan kita tahu ujungnya kita tahu gedenya tapi gap antara si pemikir dengan si ini pentingnya diskusi ini pentingnya kita ngonggol betul seputar saya saya membantu kepala daerah dengan siapanya dimana dimana kasih input kasih apa karena ujungnya kan pemimpin menderaikan sesuatu jadi saya kerasi nah disitu kita akan melihat bagaimana peranan kita oke nah selanjutnya ini ada beberapa kan yang namanya leadership activity ya kegiatan apa aktivitas kepemimpinan yang pertama ada proses lobby negosiasi lalu ada akselerasi ada diplomasi mana yang harus ditamakan dalam konteks kepemimpinan sekarang kalau bicara tadi lobby negosiasi diplomasi sama akselerasi enggak semuanya yang penting sama teladan integritas ini udah ada yang nanya siapa yang nanya udah langsung aja lah ke gilang bagaimana bagaimana kang ucup hadapi situasi retet dalam birokrasi pemprov jabar apa lagi agar rumisian apa situasi apa retet dalam birokrasi mungkin kang bilang bisa diterjemahkan lagi sambil kita lanjut gimana tadi maksud keteladanan itu gimana yang keteladanan lobby negosiasi akselerasi itu kan cuma tools tools ketika memang sistem sudah jalan keteladanan sudah ada kalau keteladanan nggak muncul ya susah mau ngapain-ngapain jadi menurutku sih saat ini kita butuh pemimpin yang memang pemimpin di multilevel jadi pemimpin nggak cuma presiden pemimpin juga kepala DL DKM masjid pendeta di gereja apa namanya dan lain-lain dan saya kira itu multidimensi pemimpinan yang butuh kita kita dorong keteladanannya karena disitulah yang kita butuhkan kenapa contohnya sebetulnya waktu kuliah di Belanda kenapa itu pedana menteri Belanda kemana-mana naik sepeda dan sebagainya dan itu membuat masyarakatnya itu apa namanya juga mengikuti itu contoh atau bagaimana kita juga melihat ada sosok Anggara Merkel let's say di Jerman dia sangat industri dia juga memegang PhD di bio-kimia atau apalah cukup tanggung dan akhirnya dia bisa mendorong ekonomi negaranya jadi selalu pemimpin-pemimpin yang hadir saat yang tepat dia punya sosok keteladanan tersebut di pada berbagai macam Jadi saya kira sih itu baseline ya ketika itu sudah ada kita bicara lobby negosiasi atau di bottlenecking terhadap isu saya kira akan lebih mudah Ini sudah ada penjelasan dari Gilang Red tab itu semacam excessive regulation Kang Excessive regulation adalah regulasi yang Excessive Nah ini pertanyaannya yang mungkin menghambat proses decision making karena rigid Oh Oke ngerti ya menghambat decision making karena sangat rigid di sisi aturan pemerintah Nah something with birokrasi birokrasi Oh iya birokrasi pasti menghambat karena memang tujuannya begitu karena kalau lost ya buat apa ada pemerintah jadi biasanya jangan melihat dulu semua aturan itu menghambat tapi tujuannya untuk menjaga kenapa sebetulnya oh proses lelang lama ya kalau proses nggak ada lelang nanti suka-suka aja bisa kolusi bisa nepotisme kan kan sebetulnya kayak gitu walaupun jadi ambatan karena proses lelang butuh di tender butuh di buka segala macam jadi it takes time dengan standar-standar flexibility-nya di sana atau mungkin apa namanya terhadap kepemilikan lahan contoh ini kenapa aku banyak di bidang investasi jadi kita tuh masalah lahan paling rigid lah contohnya nggak mudah untuk apa namanya asing memiliki lahan atau swasta mengelola lahan dan sebagainya tujuannya sebetulnya kedaulatan which is betulnya fine tapi kan kita juga mesti lihat balancing-nya dimana ini adalah mau bawa duit buka lapangan kerja kenapa kita nggak bermudah nah akhirnya bisa kita lakukan mencoba men-shift aturan tersebut tapi tetap dalam koridor hukum yang jelas untuk mempermudah dari sisi satu sama lain nah itu jadi itu lagi-lagi penting ngobrol antara si birokrat dengan pelaku usaha dialog antara birokrasi dan pelaku usaha akan menemukan titik temu fleksibilitas aturan tersebut contoh kayak di Jawa Barat kita selama kamu membangun sebuah industri di dalam kawasan itu nggak butuh IMB selesai baru bisa bangun ada program namanya Klik selama di dalam kawasan industri dianggap amdalnya sudah betul apa segala macam sehingga bisa langsung bangun itu menghemat waktu 6-1 tahun contohnya atau UMKM saat ini ketika registrasi untuk usaha nggak butuh datang ke kantor pelayanan perizinan dia cukup via online dapat langsung nomor izin usaha nomor izin badan usaha dan itu kan contoh-contohnya nah jadi memang retab ini atau tadi saya konggirang excessive regulation ya pasti ada caranya dialog caranya dialog dan caranya pemimpin yang punya arah kenapa regulasi yang berbelit ini bertahan karena pemimpin tidak sebelum-sebelumnya bisa jadi itu nggak menaruh perhatian pada isu tertentu tapi ketika dia menaruh perhatian pada isu tertentu dan diakini menjadi sebuah penghambat untuk sebuah progres pembangunan ya bakal ada diskresi ada hak dari pemimpin untuk merestruturisasi peraturan tersebut tapi saya sih tetap pada pegangan aturan bisa kita adjust bisa kita revisi tapi jangan kita doblak jangan kita larang artinya pindul aturannya baru kita kerjain jangan aturannya apa kita kerjain apa itu nanti akan jadi bahaya dan saya kira kan di negara hukum seperti kita itu juga hati-hati nah ini ini juga penting anak muda ini kadang ketika masuk di wilayah pemerintahan stressful nggak gampang ya betul aku butuh kerja kalta as simple as that butuh kendaraan aku butuh apa dan ternyata untuk bisa cuma minjem kendaraan aku nggak minta apapun karena butuh kendaraan atau tiket untuk perjalanan itu butuh pakai undangan butuh pakai apa dan sebagainya awal-awal aku bikin pakai betah pakai gini-gini yang ketah itu kan satu orang nggak bisa ya WA hari gini kan via email juga cukup emailnya kan kadang juga cuma di body text doang kan ya bahkan aku ketemu bos UNDP bos PBB bos dubos-dubos via WA via apa gitu kan WA betul atau by phone ditepon Pak Dubos ini ya so kamu bisa datang nggak datang oke datang kan nggak ada buktinya tapi kan aku masih datang disitu kan susah banget mau pergi doang gitu kan tapi lama-lama ya there's regulation ya mungkin kita orang baik gitu mungkin kita bertanggung jawab itu kan banyak orang yang tidak bertanggung jawab di dunia ini kan jadi artinya itu untuk membuat kita saling menjaga jadi saya kira ya poinnya dialog penting terobos penting tapi jangan meranggar regulasi shifting regulasi terdahulu baru kemudian kita jalanin sesuai rencana yang kita inginkan nah menarik ini kalau ngobrol di Godon Hour ini nggak kerasa udah 48 menit aja masih tinggal 11 menit lagi nah gue mau ngomong sesuatu yang mungkin lebih personal dan pesannya itu bisa menggugah teman-teman yang mendengarkan Kang Ucup nah jadi yang mau ditanyakan adalah level skala skala 1 sampai 10 bisa sampai mana anak muda membawa perubahan Indonesia karena yang lebih baik misalkan 15 sampai 10 tahun eh 10, 15, 20 tahun ke depan realitas di sisi realitanya Kang kita nggak bicara jauh-jauh iya menurutku sih bisa bisa sampai 10 ya sebetulnya tergantung anak muda jadi kalau anak mudanya cukup tough dan tidak gampang kontromise dengan situasi saya kira sih angka 10 itu sangat mungkin tapi semuanya itu nyaman pada sebuah situasi dan lupa tanggung jawab utamanya membuat perubahan kita akan lama ya I have to admit beberapa anak muda yang pada lingkar kekuasaan mungkin bukan aku katakan mereka gagal tapi rasanya masih banyak yang lebih bisa mereka lakukan ketimbang saat ini karena kita kan punya eksperimentan terhadap teman-teman kita yang pada posisi gitu ya betul jalanin musnah artinya tapi kan kadang kita kok cuma gini doang kok nggak bisa beses gitu kan atau apa lo cuma gitu doang sih lo kan udah disini kok nggak ngajain ini gitu kan ah gitu doang nggak mesti enak muda orang tua jadi tempatin jangan sampai ya makanya aku sebetulnya agak ini bang tanpa auto-kritik terhadap nama organisasi kita cuma aku merasa milenial ini overrated betul overrated yes 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 kita kan rumah milenial ya coba kan nggak paham nggak paham justru itu challenge kita kan bro jadi sorry sebentar untuk melengkapi jadi ketika milenial overrated dan dianggap sebagai suatu objek pasif nah disini kita justru mengakselerasi bagaimana yang namanya label milenial anak muda itu tidak hanya sebagai objek saja tapi sebagai subjek yang bisa melakukan sesuatu nah ketika ingin menarasikan adanya banyaknya anak muda sebagai subjek yang bisa melakukan sesuatu ini kan butuh usaha salah satu usahanya adalah dengan membantu mereka mengangkat mereka ke permukaan gitu nah somehow peran kita RM adalah sebagai media juga media anak muda begitu sehingga teman-teman nah makanya kan tahun ini kita bulan November ada rumah milenial regional ada di 27 kota nah harapannya teman-teman di kota-kota itu bisa menghadirkan alternatif nama-nama pemimpin berdampak di daerahnya sehingga kita punya lebih banyak nama untuk kita referensikan untuk banyak hal gitu kurang lebih nah jadi setuju milenial is overrated karena somehow most of the terminology dipakai untuk tujuan-tujuan komersial komoditas sehingga kesannya is overrated gitu bener gak sih jadi jangan sampai milenial ini cuma apa namanya istilah marketing aja jangan sampai exactly betul tapi kita bersyukur ada teman-teman kita yang sudah pada posisi yang cukup baik dan kita akan belajar salah baik atau tidak baik atau optimal tidak optimalnya jadi tapi menurutku gini melihat beberapa milenial yang sudah pada posisi tertentu yang aku perhatikan day day who survive adalah mereka memang sejak muda struggling struggling gitu dia ubah dia fight dia sering gagal dan sebagainya dia get used untuk dealing with many people yang tua yang muda dan sebagainya biasa dengan konflik ini yang yang sebetulnya menarik tuh biasa dengan konflik ya masa konflik apalagi kamu udah di pemerintahan udah di BUMN udah dimana all day is a konflik day politik ada dan kita mesti bermain cantik untuk itu untuk supaya tujuan kita dan pemimpin yang mengangkat kita itu juga tercapai nah tapi mereka yang tidak get used dengan konflik tidak biasa bekerjasama dengan lintas apa namanya bekerjasama tuh bukan negosiasi kontrak ya kerjasama itu kerjasama itu artinya jadi kita punya perusahaan-perusahaan kita dapat deal dari sebuah orang yang lebih tua menurutku itu bukan kerjasama it's just a normal partnership nah itu mereka agak agak kesulitan tuh yang aku lihat jadi memang menurutku buat kita menikmati semua masa-masa konflik yang mungkin hadir pada kehidupan kita karena dari konflik itulah kita akan belajar lebih dewasa dan menghargai orang lain salah satu juga buat banyak temen-temen PPI dulu karena aku juga alami PPI kan kan aku ketika balik tuh langsung pada lingkungan ya bantukan Emil kan waktu itu jadi posisinya well I am whole alumni aku dapat beasiswa di Indonesia cuma satu tiap tahun di tahun itu aku dan sebagainya jadi kita kalau mau cerita sombong kita bisa sombong tapi aku pikir kita gak bisa kayak gitu kita gak boleh update tentang kebijakan ini dengan inovasi ini tapi kita gak boleh ngomong itu ke mana yang lebih tua dan sebagainya kita mesti bisa membuat semuanya betul-betul nah ini yang terjadi dan kita jangan-jangan kita juga meng-off-righted diri kita ketika trauma-traumat world-negery apa segala macem kita merasa off payment kita mesti dapet tempat duduk yang nyaman kita mesti didengarkan mesti presentasi kita bahkan dosen-dosen di Amerika aja dengerin presentasi gue kok di sini enggak nah yang gitu-gitu tuh dari pelajaran hidup menurut kita dewasa apa yang membuat milenial sukses ketika memimpin ya ketika dia punya kapasitas kedewasaan menangani konflik dan apa yang membuat milenial gagal atau anak muda gagal ketika dia memimpin ketika dia bilang dia tidak pernah memimpin gitu dia tidak pernah terbiasa mengatasi konflik sehingga dia caos dia caos nah betul nah kali ini ada dua pertanyaan tapi harus dijawab masing-masing dua menit karena waktunya 255 menit ini dua-duanya nah pertanyaan pertama adalah peradaban Indonesia seperti apa yang jadi imajinasi Kang Ucup ke depan jadi kita berimajinasi reimagination ya karena American with American dreams China they have all their own dreams India juga seperti itu nah Indonesia ini apa imajinasinya versi Kang Ucup dua menit Kang habis itu dua menit lagi ada satu terakhir satu pemimpin influence sekalanya dunia dua cek mulut kukul disini tiga diaspora kita ke dunia yang keempat batuknya Indonesia mengguncang sebuah negara lain kayak gitulah wah luar biasa buntan-buntan tadi kepotong karena sinyal boleh diulang empat yang pertama yang pertama pemimpin pemimpin yang berdampak influence dua yang kedua teknologi industri berkumpul di Indonesia jadi kita teknologi industri berkumpul di Indonesia yang ketiga kita punya kekuatan diaspora diaspora kita influencing saya tuh selalu memiliki Bang Tovan selanjutnya kalau kita lihat berusaha kampus luar negeri pasti ada muka Chinese dan muka India betul gak muka Indonesia banyak 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 influencing kan contoh India dan Cina apa namanya yang keempat tadi batuknya Indonesia kan ke Amerika batuk dikit kan dunia goncang kita juga batuk menggoncang Masya Allah Insya Allah bisa seperti itu nah keterakhir ada golden message ini pesan the ultimate message dari seorang Ridwan Syahmat Yusuf untuk generasi mungkin sepantar ataupun adik-adik kita generasi Z dan lain-lain apa pesan terbaiknya saat ini dan yang bisa menggugah dan merubah perspektif mereka tentang apapun mungkin kalau boleh agak dekatan sedikit biar suaranya mantep karena tadi hilang-hilang begitu nah ya ya silahkan dua menit oke jadi yang pertama gini kita gak akan bisa ngomong perubahan kalau kita tidak merubah diri kita kita gak akan bisa mengubah lingkungan kalau keluarga juga gak kita siapkan kita gak akan bisa mengubah lingkungan kerja kita kalau kita pun juga tidak dikenal dan tidak bermanfaat untuk lingkungan kita itu sendiri dan kita mungkin mengubah negara kita kalau kita tidak melewati itu semua nah sebagai anak muda kita mesti menikmati setiap staging tadi saya selalu percaya yang perubahan itu selalu terjadi jika memang kita bisa mendidik diri kita mendidik keluarga kita menyiapkan lingkungan kita baru kemudian kita membangun negara kita jadi stage wise ini penting jadi jangan pernah lupa-lupa kita individu dan keluarga kita jangan pernah lupa lingkungan yang membentuk diri kita termasuk keluarga kita jika kamu gak beresin dari awal nanti akan akan pinjang dan yang terakhir mungkin saya selalu punya quote yang gak ada mimpi yang terlalu tinggi yang ada hanya usaha yang terlalu rendah jadi saya kira bermimpilah anak muda karena disitulah apa namanya ya fitrah kita sebagai anak muda untuk punya mimpi dan kita wujudkan gak boleh berhenti berusaha ya be on top mantap ini masya Allah closing yang luar biasa saya dengan kawan Ucup juga dulu pertama kali kenal ketika beliau menjadi salah satu disertasi saya teman-teman dan seperti sekarang kami berkawan ya bersahabat 2016 berarti udah hampir 4 tahun lebih nah jadi terutama kalau saya sendiri memang ketika bertemu seseorang niatnya itu bersaudara kawan Ucup makanya Alhamdulillah silaturahmi kita masih jalan tidak ada kepentingan apapun yang penting kita saling ini lah menyemangati memberi support dan itu indah sekali kalau kita bisa jaga ke lintas lini jadi kompetitifness itu berkurang ya jadi aura kolaboratif yang kita gaungkan sehat terus salam buat istri salam buat anak salam buat rekan-rekan kerja tetap sehat tetap menjadi inspirasi buat kita semua dan sampai ketemu nanti kita ngopi-ngopi lah kalau ke Bandung tadi udah ditagi ke blok 71 di Dago katanya oke kalau job selamat malam selamat jalan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam